Di Sumatera, Ferry Irawan masih menggali hubungan harimau dan babi hutan. Ia sedang berada di rumah Gajik, seorang pengepul daging babi hutan di Bengkulu Tengah. Hari itu, stok daging untuk konsumsi manusia sedang kosong. Sebab yang ini akan dikirim ke kebun binatang ragunan di Jakarta. Dibanding daging sapi yang harganya bisa 10 kali lipat, daging babi hutan tampaknya menjadi protein alternatif yang terjangkau bagi sebagian masyarakat. Meski bukannya tanpa risiko. Ferry mendengar cerita tentang babi yang membunuh harimau. Betul, kali ini babi yang membunuh harimau. Ia menuju kota Bengkulu untuk menemui seorang dokter hewan yang meneliti kasus ini. Namanya Yanti Musabin, seorang dokter hewan yang bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Ia banyak dikenal lewat sepotong foto ini. Saat ia membius dan berusaha menyelamatkan seekor harimau Sumatera tahun 2015. Mengingatkan kita pada adegan dalam film Life of Pi, karya sutradara Ang Lee. Yanti menemukan kasus harimau mati dalam kondisi penuh parasit di perutnya. Parasit itu berasal dari babi peliharaan yang dimangsanya di sekitar permukiman warga. Kasus ini ia temukan di Jambi dan Bengkulu. Dan di sana kematian harimau disebabkan oleh bakteri kolibasilosis. Terus kemudian juga beberapa kematian harimau di Kabupaten Seluma, kemudian Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, juga ada indikasi hasil dari nekropsi, kemudian sampel yang kita periksa di laboratorium menunjukkan adanya investasi parasit yang cukup serius yang sehingga menyebabkan kematian. Kalau jumlah populasinya di Sumatera sendiri... Kini Ferry mendapati cerita, bahwa ketika hutan hilang dan harimau berkeliaran memangsa ternak warga, ia berisiko terpapar penyakit dan berujung kematian. Babi mengandung parasit. Sapi dapat menularkan virus antraks, penyakit kuku dan mulut, atau sapi gila. Bahkan jika ayam dianggap paling aman, jangan lupa flu burung yang pernah menjadi wabah di dunia. Atau unta yang menjadi induk semang virus MERS. Inilah yang disebut zoonosis, atau perpindahan penyakit dari hewan ke manusia. Tentu tak semua virus pada binatang dapat berpindah begitu saja ke manusia. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi COVID-19 memiliki kesamaan genetik dengan virus yang ditemukan pada kelelawar. Tapi keduanya tetap berbeda. Virus SARS-CoV-2 telah melalui proses penyakit. Virus mutasi yang akhirnya dapat menginfeksi manusia. Inilah yang membedakannya dengan virus yang biasa ditemukan di kelelawar. Meski berasal dari nenek moyang yang sama, kedua jenis virus itu melalui proses evolusi yang berbeda. Karena itu, mengonsumsi binatang liar dianggap lebih beresiko daripada ternak atau hewan peliharaan. Pada binatang liar, terdapat berbagai mikroorganisme atau patogen yang belum dikenal atau diteliti manusia. sementara binatang ternak dianggap lebih aman. Karena meski sama-sama dapat membawa penyakit, mereka lebih mudah dipantau, dipelajari, diobati, bahkan dimusnahkan jika skala penularannya membesar seperti dalam kasus flu burung. Meskipun penularan tak hanya melalui konsumsi. Pemandangan seperti ini semakin banyak dijumpai. Salah satunya di Kalimantan Timur. Monyet liar berinteraksi dengan manusia demi mendapatkan makanan cepat dan mudah. Budaya mengemis ini diakini terkait dengan semakin berkurangnya hutan dan akses mereka pada sumber makanan alaminya. Dan lokasi ini berdekatan dengan daerah pertambangan di mana hutan dibuka untuk batu bara. Sedangkan yang ini di Sulawesi Tengah. Tahun 2004 ditemukan jenis malaria baru di Sarawak, Malaysia. Malaria ini tidak ditularkan dari manusia ke manusia melalui nyamuk, melainkan dari monyet ke manusia. Malaria ini disebut malaria quotidiana yang bersumber dari virus bernama Plasmodium nolesi. Virus ini ditemukan di beberapa jenis monyet dan melalui perantara nyamuk Anoperes berpindah ke manusia. Monyet digigit nyamuk. Nyamuk menggigit manusia dan virus pun ikut berpindah. Ini terjadi karena batas hidup monyet dan manusia semakin tipis karena habitat yang terdesak. Demam yang ditimbulkan oleh malaria jenis ini muncul setiap 24 jam sekali. Berbeda dengan malaria tropicana, tersiana, atau kuartana yang demamnya muncul antara 48 jam hingga 72 jam sekali. Karena ditemukan di negara tetangga dan sama-sama di Pulau Borneo, peneliti Indonesia dan lembaga Eggman lalu melakukan penelitian di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Salah satu pasien yang diteliti adalah karyawan perusahaan tambang yang menolak kami rekam dan wawancarai. Temuan yang sama dilaporkan di Thailand, Singapura, Myanmar, dan Vietnam. Di Kalimantan Tengah, penelitian dilakukan di enam kabupaten. Hasil temuan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa ada infeksi manusia ke dia setelah kasus yang pertama pada waktu 2010 ditemukan. Dan konfirmasi ini kemudian meningkatkan kemungkinan bahwa infeksi plasmodium nolesi ini menjadi sesuatu yang sangat signifikan yang harus diperhatikan oleh kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Sebagai forester, kini Basuki mendapatkan apa yang ingin ia dengar langsung dari ahlinya. keonosis ini terjadi karena apa? Karena satu, terjadi, kita tahu, terjadi penebangan hutan yang secara masif. Nah, ini sangat membuat, mengakibatkan penurunan daya dukung habitat alami suatu satwa. Padahal, habitat itu merupakan area pertemuan antara manusia, kemudian vektor, karena ketergangguan lingkungan itu bisa menciptakan transmisinya penyakit dari hewan ke manusia, bahkan yang seperti saya sebutkan tadi, dari manusia ke hewan. Perubahan penggunaan lahan, hutan. Nah, ini juga memungkinkan terjadinya kontak langsung antara satwa dan manusia. Dan manusia sedang membayar apa yang telah mereka mulai terhadap hutan dan seisinya. nampak dapet dari mulut ya. Kalau nganaman, nganam mudah ya. Marjol. Marjol. selamat menikmati sepanjang tahun 2020 di seluruh dunia 80 juta orang tertular COVID-19 dan 1,7 juta orang diantaranya mati Indonesia kerap masuk daftar negara paling terdampak meski dengan data yang simpang siur namun di Jakarta sebuah lokasi pemakaman telah penuh dan kini mulai dibuka lokasi kedua lokasi karantina dan rumah sakit kewalahan menampung pasien sementara ratusan tenaga kesehatan terinfeksi dan meninggal dunia krisis kesehatan lalu berubah menjadi krisis ekonomi dan ancaman krisis pangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati